yo guys balik lagi sama mevin di Minecraft lagi so kali ini kita bakal bahas update dulu karena ada update beta versi baru lagi ya 1.21.0.24 naiknya dikit-dikit banget dari yang kemarin ya yang pertama disini ada features dan juga bug fixes new music tiga musik disk baru akhirnya dirilis jadi yang pertama ada aron sherov presisif atau presisif Nah jadi bentuknya kayak gini jadi ini adalah perpaduan kayak ini apa namanya koper yang oksidize sama yang biasa ya daya kedua itu lena rain kreator dapat dari ominous volt kalau ini dari volt dan yang terakhir lena rain kreator ini yang music boxnya dapat dari dekorated pot di trial chambers Nah jadi ini yang kalau nggak salah pertama itu aron sherov presisif ya presipis presipis ya presipis ya gitu ya terus juga lena rain kreator dan ini yang musik disnya Nah kita mau coba yang pertama kurang lebih kayak gini suaranya guys ya oke kurang lebih kayak gitu kita ganti aja takutnya kena copyright repot ya dan ini yang kedua oke yang terakhir kita bakal coba langsung ini yang musik disnya musik box maksudnya oke kurang lebih kayak gitu guys musiknya lumayan ya oke nextnya ada sembilan background musik baru yang play di menu dan juga beberapa beberapa biome jadi ini bisa di menu ya tampilan menu di apa namanya Minecraft terus dari ini apa namanya biome di Minecraft yaitu ada di bad Redlands Cherry Groove kayak yang di belakang situ ya di depan situ maksudnya ada Deep Dark Direkt Stone Cave Flower Forest Groove Jack Peaks Jagged Peaks Last Cave Snowy Slopes dan Stony Peaks musiknya yaitu ada deeper ada Out Unknown ada endless ada Feederfall ada Komorebi pokok-pokok terus ada Puzzle Box ada Watcher ya Watcher terus ada Yakusoku tapi kalian juga bisa dengerin di Spotify Amazon Music Apple Music YouTube Music iTunes Deezer dan juga Beatport atau di official channel YouTube nya Minecraft dia ada juga ya jadi kalian bisa tonton tapi saya nggak bakal putar ya musiknya karena takut aja kena copyright repot ntar ngurusnya guys Oke nextnya itu ada 15 painting baru di Minecraft dan dibuat sama artis Christopher Zetterstrand Oke jadi yang pertama ada backyard ada ada boquet ada keyboard changing kotan and boss fern finding lo miss of all months passage on dan juga Sunflower dan tides Oke jadi kita bakal coba langsung yang pertama disini gambarnya kurang lebih kayak gini ini adalah painting yang changing nggak terlalu jelas ya kayak apa ya kayak ada gambar api gitu kayak ada gambar pohon mungkin kayak gitu Nah yang kedua disini painting finding jadi ini gambarnya kayak gambar di gua gitu mungkin gini kayak ada dripstone kev itu mungkin bisa jadi terus ini juga dua kali empat passage gambarnya kayak gitu entah ini gambar kayak tulang dinosaurus apa gimana ya painting lo miss ini kayak karya grafik yang luar biasa ya painting dua kali empat lo miss kurang lebih kayak gitu terus juga nextnya kita beralih disini painting boquet tiga kali tiga nextnya ada keyboard burung gua tiga kali tiga terus juga nextnya nya disini painting cotan ini bukan otan diterang setuju ya cotan dia tuh tiga kali tiga ada gambar Apple golden Apple dan juga gambar golden Apple doang sama ini apa namanya golden melon ya berikutnya ada painting fern jadi kurang lebih kayak gitu fern itu kan kayak tanaman gitu kan ya gambar kayak gitu terus juga ada tides tides tiga kali tiga kayak ada gambar orang lagi duduk gitu di pinggir kali kayak kayaknya dia mancing gak dapat-dapat buku guys jadi merenung ya nextnya ada n boss ya boss di n atau boss terakhir gitulah nextnya ada sunflowers ya tiga kali tiga kayak gitu terus juga ada almonds gambarnya begitu tiga kali tiga terus ada painting pond jadi kayak apa ya kayak orang cewek ada skeleton ditemenin skeleton dia di danau ya nextnya ada painting backyard jadi kurang lebih kayak gitu ini gambar saya nggak ngerti tapi ini maksudnya gambar apa kayak portal tapi bukan portal ya yang kiri ini saya nggak tahu lah terus juga yang terakhir disini Orbs ya jadi gambarnya kayak orang lagi berapa jalan yang kayak ada lampu jalan gitu lah ya oke nextnya ada air bubbles yaitu bar oksigen sekarang langsung hilang saat beralih ke kreatif di bawah air mungkin sebelumnya ada bug kali ya guys ya terus juga menambahkan keadaan kosong untuk gelombong udara beserta goyangan saat pemain tenggelam jadi kayak ada goyangan gitu ya oke kita udah bakal coba di survival nah ini katanya bakal ada kayak goyangan gitu ya Oh sekarang diperbarui ya jadi bobolnya itu kayak meletus guys Oh dia bergoyang gitu guys Oh tak nafasnya itu berkurang ya oke 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 boleh ya update-nya lumayan sih nah yang berikutnya disini menambahkan suara letupan saat gelembung meletus di bar oksigen mungkin kalian bisa dengar tadi ya ada suara letupan yang baru mungkin ya nextnya ada blog crafter sekarang menunjukkan partikel yang benar saat pecah atau hancur ya kita bakal coba langsung aja nah jadi partikelnya udah di fix udah dibenerin dan nggak nggak ngebak lagi maksudnya Oke berikutnya itu adalah semua blog tough sekarang menggunakan suara tough bukan suara umum batu ya kayak kayak gitu ntar Oke gitu ya Nah ini stair slap new wall nya terus juga apa namanya nih cisel dan juga ini pokoknya semualah yang udah di apa namanya dipenderin gitu nextnya juga blog tough wall polista wall dan tough brick wall tidak lagi invisible atau tidak lagi invisible di map nyambung-nyambung tulisannya dan juga ini juga sama tough slab police tough slab dan juga tough brick slab nggak lagi invisible di map nah kita coba langsung BEM kita bikin mapnya dan ini harusnya ada ya gambarnya disini ya nah ini ada guys di sebelah kanannya nah disebelah kanan itu ada oke nextnya itu adalah tough brick slab dan police tough slab kini memiliki ketahanan ledakan yang tepat jadi udah disamakan ya terus juga police tough slab dan tough slab brick ini memiliki waktu pecah yang sama dengan balok tough lainnya dan tidak dapat dihancurkan lagi secara instan jadi mungkin kalau di survival ada yang dihancurin cepet banget gitu kan aneh gitu nah ini udah dibenerin jadi udah disamakan lagi ya nextnya ada copper door dan juga trapdoor sekarang dibuat dari copper door ingot bukan copper block dan juga cuman copper door dan trapdoor yang bisa di craft varian lain nggak bisa gitu kita bakal coba langsung aja Nah jadi kita bakal coba bikin pakai ini ya ingot ya Nah langsung jadi pintunya tiga Nah kalau mau bikin trapdoor kayak gini langsung jadi trapdoor gasnya nggak perlu pakai blok kalau pakai blok hitungannya lebih mahal kan nextnya ada winchars yaitu winchars enggak lagi damage Ender Dragon saat bertanger nah jadi ini mungkin ada sebelumnya entah gimana gitu bisa damage sama winchars harusnya kan guys terpental gitu kan proyektil winchars bisa apa lawan Ender Dragon beset Oke next itu adalah winburst enchantment enggak lagi didapet dari villager harusnya memang entah dari trail chamber kah atau gimana sekarang udah dibenarin enggak bisa lagi dapat dari villager ya nextnya itu suara ledakan winchars enggak lagi disetting di hostile creature harusnya di blok ya mungkin ya dan juga keluar dari air menggunakan winchars sekarang mengurangi fall damage dengan benar menurut logika winchars Nah kita mau coba masuk di air dulu BM terus kita coba nah halusnya kalian turunnya di darat ini mungkin sebelumnya ada fall damage ya aneh banget gitu tapi sekarang udah dibanarin ya nextnya ada beberapa update dan perubahan pada game tips kalian bisa lihat di gambar ini disitu lumayan ada banyak tambahan dan juga perubahan pada game tips ya nextnya itu menambahkan keep map background baru untuk 1.21 sebenarnya kan bisa langsung dapetin background baru yang gambarnya di trial chambers cuman sayangnya disini saya nggak bisa dapat padahal udah login udah login di gamenya tapi tenang saya udah bikin add-on untuk dapetin panoramanya karena saya udah saya udah ngambil panorama dari game in game Minecraft nya itu sendiri jadi kalian bisa lihat gambarnya kayak gimana jadi ini udah saya pasang Minecraft 1.21.0.24 panorama ya Oke jadi kita bakal coba lihat langsung gambarnya kayak gini nah kayak ginilah yang dimaksud ya ini adalah cute map bukan cute map sih harusnya panorama ya karena kalau yang gambarnya disini tuh panorama jadi panoramanya panoramanya kayak gini dan ini adalah ruangan baru ya kayak ruangan dekoratif gitu dan ini gambar di trial chambers nah di 1 2 1.0.24 ini harusnya udah ada tapi kalau kalian pengen coba pakai panorama yang baru link downloadnya ada di pin comment kalian langsung cobain aja guys ya nextnya itu adalah gameplay yaitu try dan nggak lagi damage Ender Dragon Pershing atau lagi bertanger jadi nggak bakal bisa lagi mungkin proyektif itu bakal kena knockback sama si ender Dragon itu ya nextnya achievement castaway sekarang bisa dibuka dengan handal jadi sebelumnya itu mungkin ngebak kali ya jadi sekarang udah bisa dibuka sih gitu aja oke nextnya itu ada mace yaitu no dirt particle saat damage mob di udara soh kita bakal coba langsung aja ya harusnya di udara nggak ada ya karena memang dia kalau misalkan di atas ya sesuai dengan yang di atas gitu partikelnya gitu kalau di bawah ya di bawah juga gitu Nah kita bakal coba langsung aja nah ini di atas ya harusnya dia muncul partikel itu trapdoor kalau nggak barir ya BEM eh ya elah jatuh segala kita bakal coba lagi BEM oh nggak kena ya oke nah jadi ya munculnya barir ya dia nggak muncul lagi apa namanya tuh gambar dirt di atas ya jadi sudah tidak ada partikel dirt menambah durability mace dari 250 ke 500 jadi dinaikin lagi guys jadi 500 kan enak banget tuh dari 250 jadi 500 mantep banget terus berikutnya mengurangi best damage emas emace menjadi lima dan ini di nerf why mojang saya juga nggak ngerti itu dari lima ya menjadi lima saya juga lupa sebelumnya berapa pokoknya demgnya dikurangin tapi saya rasa nggak seberapa besar pengaruhnya sih ya coba coba BEM nah jadi butuh tiga mungkin sebelumnya dua kali kali ya saya nggak tahu enggak juga masalahnya 123 ya mungkin tergantung ketinggian juga sih nextnya mengurangi kepadatan kerusakan per blok per level per blok menjadi 0,5 jadi dikurangin lagi jadi 0,5 terus juga kerusakan serangan macek Smash sekarang berkurang tiga blok pertama yang jatuh memberikan 4 damage per blok jadi kalau tiga blok blok pertama sebelumnya ada blok ya kalau nggak salah blok satu ya ya di sini guys jadi satu blok itu katanya udah dikurangi juga gitu guys nah konsen PM nah jadi sama kayak kalian lompat sih sebenarnya kayak gitu terus yang tiga blok pertama ya saya masih belum ngerti maksudnya dikuranginnya kayak gimana gitu oke jadi kita bakal coba BEM tetep bisa langsung mati juga sih kalau ini ini lima blok ya kalau lima blok juga sebenarnya ya sama-sama aja sih respon dulu oke langsung aja BEM nah langsung mati juga guys jadi macek yang awal ini enggak tanpa namanya tanpa di enchant ya itu lumayan juga sih damage ya BEM langsung mati ya tergantung ketinggian juga sih jadi semakin tinggi kalian jatuh semakin besar damage yang akan diterima sama mob makanya langsung cepat metong gitu guys ya nah ini yang tadi ya lima blok berikutnya yang jatuh memberikan dua damage per blok jadi satu blok itu dua damage gitu guys nextnya itu adalah setiap blok yang jatuh setelah itu memberikan satu damage per blok ya jadi ini masih lanjutin yang tadi terus juga density dan Bridge sekarang nggak bisa lagi kompetibel satu sama lain dan damage enchantment lainnya smite band of antropode ya kalau ini Bridge ya tadi eh mungkin kita bakal coba Bridge mana nah itu dia kita bakal coba enchant dan ini kalau nggak salah sama ini nggak bisa band nah jadi tidak ada hasil density juga nggak bisa kalau nggak salah density itu kepadatan ya tingkat jadi kalian semakin tinggi semakin tinggi lagi makin besar damage-nya tuh ya kan terus juga ini smite kalau nggak salah buat pedang juga sama ini bisa ya tapi nggak bisa digabung nggak ada hasil lagi sih ya nah tuh nggak ada nah jadi kalau Bridge kalau nggak salah buat Armor ya nextnya itu adalah ini apa mob effect jadi Wind Charge dan event invested mob effect sekarang memiliki nama yang benar di masing-masing ramuan mungkin ini di fix aja sih sebenarnya ada bug Splash Potion of Investation dan ini kalau efeknya namanya invested gitu aja sih sebenarnya kayak ini Potion of Wind Charging Wind Charge nah jadi kayak efeknya namanya kayak gitu nextnya yaitu masa dalam efek status invested tidak lagi memunculkan silverfish saat memblokir kerusakan dengan shield kita pakai khas ya kan terus kita bakal coba slash game mode S oke di survival kita bakal coba pasang dulu ininya dan kita langsung pakai in BM karena ada di matchnya tuh ya kan nah kita coba kalau blokir dah pakai ini nah harusnya sih dia nggak ada ya tidak lagi mengeluarkan silverfish mungkin sebelumnya dia bisa mengeluarkan silverfish terus-terusan bisa dipanen coy oke nextnya disini saya ada percobaan jadi ini saya coba pakai jambus ya apa bisa Pak enggak gitu guys karena saya penasaran kan ini bisa lompat tinggi juga kita bakal coba langsung pakai match yang biasa aja BM122 kali ya kalau tanpa jambus itu butuh tiga kali guys ya kalau nggak salah eh mau lari dia tahu aja dia kalau mau dihajar tuh ngebid guys oke satu dua iya bener jadi dua kali ya Nah kalau pakai ini ini udah overkill but ya kalau pakai yang bridge BM apa pakai armor nih so-soan armor kulit oke tiga kali ya mungkin kalau yang biasa butuh empat kali kalau pakai armor kulit ya guys ya Nah jadi sebenarnya lumayan tapi yang nggak jauh beda sama kalian kayak nggak pakai potion gitu kalau pakai jambus ini ya ya nambahnya cuman berapa persen lah ya nextnya itu ada mobs yaitu bok sekarang bakal membalas serangan dengan benar terhadap gerombolan lain ketika diserang jadi kayak skeleton sama skeleton kalau skeleton yang nyerang kalian diserang skeleton yang lain waduh pecah kongsi tuh perang langsung ya pemain sekarang dengan benar menirma file fall damage ketika diluncurkan oleh wincharts yang dilemparkan oleh bridge jadi kalau misalnya ada bridge di trial chamber kalian kena lemparannya sekarang fall damage nya ada ya gitu terus terus juga bridge sekarang dapat menemukan jalan di dekat api jadi dia udah menemuin pathway nya dia sendiri ya next ada update dan perbaikan pada ominous trial spawner dan disini di gambar ini kalian bisa lihat ada beberapa perubahan dan dan perbaikan maksudnya pada ominous trial spawner ya nextnya itu menghapus botol enchantment dari kemungkinan proyektil di ominous trial nah di trial chamber itu ada dispenser yang isinya dia ngeluarin proyektil tapi sekarang botol o enchanting itu bakal dihapus dari daftar proyektil yang dikeluarkan dari dispenser yang ada di trial chamber gitu nextnya adalah fix karakter kreator bagian hair dan aksesoris kepala clipping pumpkins dan mop head mungkin kalau kalian ini maksudnya apa ya ya gitu lah jadi kalian bisa lihat sendiri berikut ya ada trial chambers yaitu decorated pot di trial chambers sekarang drop lebih sedikit jenis item untuk memudahkan pengelolaan inventory nextnya spider spawner dipindah ke kategori melek jarak deket ya juga slime spawner dipindah ke small melek lumayan agak ya lumayan sedeng lah medium lah ya terus juga meningkatkan drop change dari presis presipis music disk nextnya juga menghapus TNT trap dari eruption room jadi dia dihapus terus juga membuat sambungan sesuai di koridor jadi sambungan antara-antara room dengan room dengan ruangan itu bakal disesuaikan nextnya menambah variasi pintu masuk baru di trial chambers mungkin kalian bakal nemuin pintu masuk yang baru dan itu lebih keren bukan lebih keren juga lebih enak buat masuknya nextnya fix berbagai kerusakan atau kesalahan data jigsaw jadi ini kalau nggak salah data-data di file json gitu ya ini udah di fix nextnya menambah chest kosong ke chamber entrance nextnya adalah beberapa update perbaikan pada trial spawner dan kalau bisa lihat di spawner trial spawner ini ada beberapa perubahan dan update perbaikan gitu maksudnya yang terakhir update dan perbaikan pada user interface dan sisanya cuman kayak teknikal update api dan segala macem dan ya kurang lebih gini aja kali guys ya pembahasan kita kali ini soal update dari minecraft 121.0.24 so buat kalian yang suka dengan video saya kali ini saya minta kebaikan kalian buat like di video ini share dan jangan lupa subscribe di channel saya oke saya pamit dulu guys bahaya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih